Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Ngabis Hijrah Kita tentu sering berdoa Berdoa adalah bentuk kelemahan manusia kepada Tuhannya Manfaat doa bukan hanya bisa dirasakan oleh dirinya sendiri Akan tetapi orang lain pun juga bisa merasakan manfaatnya Tidak ada yang tahu kapan doa itu akan terkabul Bisa jadi akan dikabulkan segera, ditunda di lain waktu, atau diganti dengan yang lebih baik Akan tetapi ada beberapa orang yang doanya cepat didengar dan dikabulkan oleh Allah SWT Kira-kira siapakah orang yang doanya cepat terkabul itu? Mengapa mereka bisa mendapatkan keistimeon tersebut? Mau tahu jawabannya? Simak ulasan video ini hingga akhir agar tidak salah paham Sebelum lanjut, aku doakan semoga Allah SWT selalu melindungimu Memberikan kesehatan padamu, memudahkan setiap urusanmu Dan semoga kita semua menjadi penghuni syurga Yang like, subscribe, dan komen amin Semoga diberikan kelancaran dalam berseginya Setidaknya sahabat Ngabis Hijrah Cobalah tuliskan salawat kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW di kolom komentar Insya Allah dapat menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafatnya kelah di akhirat Pertama, orang yang dizolimi Seorang Muslim hendaknya mencegah dirinya untuk tidak menzolimi orang lain Hal itu karena doa orang yang dizolimi cepat dikabulkan oleh Allah SWT Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis Ibnu Abbas mengisahkan Sebagaimana Mu'adz pernah diutus oleh Rasulullah SAW Serta takutlah kepada doa orang yang terzolimi Sesungguhnya tidak ada hijab antara doanya dengan Allah Atau doanya terkabul Hadis Diwayat Bukhari dan Muslim Imam At-Turbuzi Dalam kitabnya Miratul Mahfatih menjelaskan Alasan orang yang terzolimi cepat dikabulkan doanya Hal itu karena benarnya permintaannya dan sesuai dengan kenyataan Lembutnya hatinya, kondisinya, saat itu, dan ratapannya Kedua, seorang Mufasir Orang yang sedang melakukan perjalanan termasuk golongan orang yang dikabulkan doanya oleh Allah SWT Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis Dari Abu Hurairah Rodolahu Anhu Rasulullah SAW bersabda Tiga macam doa yang akan dikabulkan Yang tidak ada keraguan padanya Adalah doa orang yang terzolimi Doa Mufasir atau orang yang sedang berpergian Dan doa keburukan dari Bapak kepada anaknya Hadis Diwayat At-Turbuzi Dalam kitab Miratul Mufati Imam At-Turbuzi menjelaskan Bahwa doa orang yang sedang melakukan perjalanan Cepat dikabulkan oleh Allah Karena ia sedang berada jauh dari rumahnya Mereka hanya berharap Bahwa kebaikan dan harapan agar bisa kembali ke rumahnya Dengan selamat Yang ketiga Doa Bapak kepada anaknya Orang selanjutnya yang doanya mustajab adalah doa seorang ayah Yang ditunjukkan kepada anaknya Doa tersebut cepat terkabul Karena berdasarkan belas kasih kepada orang tua Kebaikan dan kemampuan Anak itu sendiri Oleh sebab itu Anak diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya Bukan hanya kepada ibunya Perintah berbuat baik kepada orang tua ini Sudah tercantum banyak di dalam Al-Quran Dan Tuhanmu telah memerintahkan Agar kamu jangan menyembah selain dia Dan hendaklah berbuat baik kepada orang tua Jika salah seorang di antara keduanya Atau kedua-duanya Sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu Maka jangan sekali-kali Janganlah engkau mengatakan kepada keduanya Perkataan Ah Dan janganlah engkau membentak keduanya Dan ucapkanlah kepada keduanya Perkataan yang baik Quran Surat Al-Isra ayat 23 Yang keempat Pemimpin yang adil Adilnya seorang pemimpin Akan membawa kebaikan bagi rakyatnya Tak heran Mengapa doa seorang pemimpin yang adil Mudah dikabulkan oleh Allah SWT Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis Ada tiga orang yang doanya tidak tertolak Pemimpin yang adil Orang yang berpuasa sampai dia berbuka Dan doa orang yang dizolimi Allah akan mengangkat di atas awan Pada hari kiamat Hadis Riwayat Tirmidzi Kelima Orang yang berpuasa Doa orang yang sedang berpuasa Tidak akan ditolak oleh Allah SWT Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis Dari Abu Hurairah Nabi SAW bersabda Terdapat tiga kaum yang doanya tidak akan ditolak Imam yang adil Orang yang berpuasa sampai ia berbuka Dan orang yang teraniaya Hadis Riwayat Ahmad Alasan terkabulnya doa orang yang sedang berpuasa adalah Karena ia sedang menjalankan perintah Allah SWT Allah sangat suka Dan mencintai hambanya yang mendekat kepadanya Dengan melakukan ibadah wajib Hal ini disebutkan Oleh Ibn Mas'ud dari Abdul Razak Ibn Mas'ud berkata Bawalah kebutuhan-kebutuhanmu dalam ibadah wajib Keenam Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya Seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya Akan sangat mudah dikabuhkan doanya Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Umar berkata Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda Akan datang kepadamu semua Seorang yang bernama Uwais bin Amir Beserta sepasukan muhajidin dari ahli Yaman Ia dari keturunan Murad bin Koran Ia mempunyai penyakit supak lalu sembuh Dari penyakit itu tidak bersisa Kecuali di suatu tempat sebesar uang dirham Ia juga mempunyai seorang ibu Ia amat berbakti padanya Andai kata orang itu bersumpah atas nama Allah Pasti Allah akan melaksanakan sumpahnya itu Dengan sebab amat berbaktinya kepada ibunya itu Maka jikalau engkau kuasa meminta padanya Agar ia memintakan ampunan kepada Allah Untukmu maka lakukanlah itu Mohonkanlah pengampunan kepada Allah untukmu Uwais selalu memohonkan pengampunan untuk Umar Hadis Riwayat Muslim Ketujuh Seorang muslim yang berdoa untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya Seorang muslim yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya Ternyata cepat dikabulkan doanya oleh Allah SWT Rahasia terkabulnya doa ini Karena tanpa sepengetahuan orang tersebut Doa tersebut lebih ikhlas diucapkan dan jauh dari Ria Penjelasan tentang terkabulnya doa ini disebutkan dalam sebuah hadis Sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya Tanpa sepengetahuannya adalah dikabulkan Dan di sisi kepalanya ada malaikat yang ditugaskan kepadanya Setiap kali berdoa kepada saudaranya Dengan kebaikan para malaikat yang berkata amin Dan bagimu semisalnya hadis riwayat muslim Kedelapan orang soleh yang berdoa untuk kebaikan Muslim yang soleh juga akan menjadi orang yang doanya akan cepat dikabulkan oleh Allah Asalkan doa yang dipanjatkannya adalah doa tentang kebaikan Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda Tidaklah seorang berdoa kepada Allah Melainkan Allah akan mengebutkan apa-apa yang dimintanya Atau mencegah darinya keburukan yang akan menimpanya Yang setara dengan apa yang dimintanya Selama ia tidak meminta untuk suatu perbuatan dosa Atau memutus silaturahmi Hadis riwayat bermitsi Sahabat ngambis hijrah Itulah orang-orang yang cepat dikabulkan doanya oleh Allah SWT Hal itu dikarenakan keistimewaan doa-doa yang mereka panjatkan Selain itu Allah SWT juga berjanji dalam Al-Quran untuk mengabulkan setiap doa-doa hambanya Allah SWT berfirman Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku Maka jawablah bahwa aku adalah dekat Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa Apabila ia memohon kepadaku Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku Dan hendaklah mereka beriman kepadaku Agar mereka selalu berada dalam kebenaran Quran Surat Al-Baqarah ayat 186 Atas kesalahan penyampaian yang mungkin saya lakukan Saya mohon maaf Itu merupakan kesalahan saya sendiri Sebab yang mahasempurna hanyalah Allah SWT Sekian, semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh